selamat menikmati selamat menikmati nah ini dok, fakta atau mitos nih dokter katanya memasuki usia 40 tahun tubuh rentan terhadap gangguan kesehatan fakta atau mitos dokter? fakta Arlin karena pada usia 40 tahun itu akan ada perubahan yang dialami oleh tubuh karena proses degeneratif atau proses penuaan itu sudah terjadi sejak usia 40 tahun memang setiap orang berbeda-beda tetapi proses itu mulai terjadi kebanyakan pada usia-usia tersebut karena perubahan beberapa hal antara lain adalah perubahan hormonal baik laki-laki maupun perempuan maka terjadi perubahan hormonal yang akan memperlambat proses metabolisme di dalam tubuh sehingga orang berusia 40 tahun itu lebih rentan terhadap gangguan kesehatan nah, tadi dok, kan ini masalah penyakit-penyakit yang rentan ya bagaimana dengan usia 40 ini mitos atau fakta? katanya biasanya ada biasanya ada masalah dengan metabolisme tubuh bagaimana dok, ini mitos atau fakta metabolisme tubuhnya melambat? itu fakta dokter Rizal jadi metabolisme tubuh itu melambat karena pola hormonnya berubah pada usia 40 tahun perempuan maka hormon estrogennya sudah mulai turun pada 40 tahun laki-laki maka hormon androgennya juga sudah mulai turun maka akan kelihatan sekali pada perubahan bentuk tubuhnya kalau laki-laki akan lebih membencit perutnya akan melambat metabolismenya sedikit makan aja sudah membuat usia 40 tahun itu lebih gampang gemuk maka kita lihat pada usia-usia 40 tahun yang tadinya makan sedikit tidak terlalu gemuk maka sekarang makan sedikit saja sudah bikin gemuk katanya minum air aja sudah bikin gemuk nah itulah beberapa hal yang kelihatan pada usia 40 tahun yang menunjukkan gejala-gejala yang makin melambat nah bagaimana kalau untuk bagaimana dok kalau seandainya dia usia 40 metabolisme akan melambat nih ada nggak tips atau cara supaya masyarakat tahu supaya metabolismenya ini tidak melambat ya jadi nah tapi jangan dijawab sesaat lagi ya sesaat lagi kita akan tahu informasinya ya kembali lagi di hidup sehat dan kita masih terhubung dengan dokter dante spesialis penyakit dalam nah tadi ngobrol-ngobrol dok yang masalah tentang metabolisme tubuh yang melambat pada usia 40 gimana dok jadi memang ada ada mekanisme penuaan yang hampir terjadi sepada semua orang nah switch on genetiknya itu itu dimulai diputer pada usia 40 tahun pada saat switch degeneratif atau proses penuaan itu berjalan ada pola hormon yang menyesuaikan antara lain adalah hormon kortisol nah hormon kortisol pada orang-orang yang berusia 40 tahun ini iramanya menjadi berubah sehingga orang-orang tersebut lebih mudah lelah dan sebagainya karena model-model seperti itu dilakukan untuk menghemat energi yang ada di dalam metabolisme akibat proses penuaan karena itu usia-usia tersebut proses metabolismenya menjadi lebih lambat dan kita ketahui sudah mulai mudah lelah kemudian tidak segar lagi kemudian lebih gemuk badannya dan lain sebagainya pada beberapa orang tapi itu bisa diatasi gak dok? karena mungkin dari penyebabnya atau apa gimana dok? sebenarnya yang bisa diatasi adalah proses adaptasi yang harus kita lakukan pada kita semua setelah berusia 40 tahun mau atau tidak mau itu pasti akan terjadi tetapi itu bisa diminimalisasi keluhan-keluhan yang timbul misalnya rasa lemas itu bisa dipacu dengan melakukan olahraga yang cukup dengan teratur olahraga yang cukup dengan teratur akan memperbaiki kembali hormon kortisol yang sudah mulai menurun pada kondisi dan usia tersebut kemudian tabungan metabolisme yang sudah terjadi akibat proses perjalanan hidup sebelum 40 tahun itu menghasilkan produk-produk tambahan yang tertumpuk di dalam tubuh yang kita sebut misalnya di dalam pembuluh darah adalah fetis strip atau tumbukan lemak di dalam pembuluh darah kalau kita ukur dengan menggunakan alat modern maka hampir semua orang usia 40 tahun sudah terjadi endapan lemak di dalam tubuhnya endapan lemak di dalam pembuluh darah tersebut akan memperlambat aliran darah sehingga akhirnya kalau lambatnya itu di dalam jantung maka aliran dan kualitas jantungnya menjadi berubah dan ini bisa diperbaiki dengan melakukan olahraga dengan yang memacu jantung lebih baik ini menarik sekali yang masalah olahraga untuk khusus usia 40 tahun intensitas ini berapa kali dan berapa lama kira-kira ya sebenarnya kalau misalnya sudah biasa berolahraga maka sebelum usia 40 tahun dan sebelum usia 40 tahun harus disesuaikan kita gak bisa melakukan olahraga seperti sebelum kita berusia 40 tahun kalau boleh saya sarankan kira-kira 50-80% dari kapasitas maksimal yang kita bisa capai sebelum 40 tahun karena yang ingin kita kejar adalah bukan lagi prestasi pada usia di atas 40 tahun tetapi kebugaran tumbuh dan kebugaran tumbuh tersebut dicapai dengan melakukan olahraga yang intensitasnya 80% dari sebelumnya dan bisa dilakukan 3-4 kali ada rumus untuk melakukan perhitungan bahwa kita sudah melakukan olahraga yang maksimal untuk membantu metabolisme kita yaitu 220 dikurangi umur 220 dikurangi umur itu adalah tadi yang optimal untuk mencapai metabolisme yang sempurna pada saat berolahraga oh gitu jadi kalau 220 dikurangin 40 80 berarti maksimalnya 80 ya dok 180 eh 180 oke deh dokter nah selanjutnya nih dok kalau misalnya olahraganya orangnya tidak pernah melakukan olahraga nih dok kemudian di usia 40 dia takut nih takut terkena penyakit banyak nah kira-kira olahraga apa nih dok yang perlu dilakukan ya yang paling penting pada saat melakukan olahraga adalah bertahap berkesinambungan dan intensitasnya yang dinaikkan terus menerus kalau tadinya tidak pernah berolahraga kemudian dia olahraga hati-hati kalau melakukan olahraga yang high impact karena pada usia 40 tahun tersebut kadang-kadang sudah mengalami gangguan di persendian terutama sendi lutut nah kalau ingin melakukan olahraga yang high impact maka harus dilakukan bertahap sehingga tidak terjadi cedera pada sendi lutut kemudian olahraga-olahraga lain yang misalnya low impact misalnya angkat beban dan sebagainya dan lain-lain itu juga harus disesuaikan secara bertahap olahraga apapun baik sebenarnya yang paling penting adalah dia suka untuk melakukan olahraga tersebut sehingga dia tidak terpaksa untuk melakukannya dan yang paling penting juga pada usia-usia ini biasanya ada kebosanan ada stres stres yang setiap hari tumbuh dan sebagainya baiknya olahraga bersama dengan teman, dalam kelompok itu akan membuat lebih semangat nah tadi olahraga ya nah bagaimana dok, kan ada gangguan metabolisme dan takutnya gini, biasanya ada masyarakat suka beranggapan bahwa 40 ini penglihatan saya ini berkurang ini kira-kira penyebabnya apa dok? ya pada usia di atas 40 tahun sudah tergangguan metabolisme di otot-otot mata karena aliran darah di otot mata tersebut sudah berubah sehingga komponen untuk melakukan kontraksi dan relaksasi otot untuk menyesuaikan fokus itu menjadi berubah sehingga orang-orang pada usia di atas 40 tahun akan lebih sulit untuk membaca dalam jarak tertentu sehingga harus dijauhkan jarak membacanya ini terjadi karena kontraksi otot matanya sudah mulai melemah oke, nah dokter mungkin bisa memberikan tips sih dok untuk pemirsa TV1 yang memasuki usia 40 tahun atau sudah 40 tahun ke atas sih dokter? yang asal saya tekankan adalah bahwa usia 40 tahun itu adalah proses menuaan sudah mulai berjalan kita bisa melakukan adaptasi hidup sehat dari usia tersebut dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan kontrol teratur dan evaluasi medis secara berkala kalau sebelum 40 tahun tidak pernah periksa laboratorium maka pada usia 40 tahun setiap ulang tahun itu coba dicek laboratoriumnya dicek kesehatannya jadwalkan paling tidak setahun sekali kalau kemudian ada masalah di dalam kesehatannya bisa dilakukan lebih sering lagi kemudian pada usia 40 tahun ini kita tetap bisa beraktivitas dan berlakukan prestasi di dalam pekerjaan dengan pola hidup yang sehat apapun kegiatan kita sehari-hari baik dokter terima kasih banyak luar biasa tipsnya sehat-sehat terus ya dokter terima kasih Arlene terima kasih Rizal wah sampai ketemu dokter bye-bye dokter terima kasih terima kasih nah oke pemirsa tentu saja ya untuk semuanya sebelum 40 tahun juga tetap harus ini waspada ya jangan sampai di usia 40 tahun kita kurang malah raganya apalagi sudah masuk 40 kita harus tetap terus fit nah pemirsa jangan lupa saksikan terus hidup sehat mulai pukul 1 sampai jam 2 siang dari Senin sampai dengan Jumat hanya di TV One iya dan jangan lupa kalau misalnya ketinggalan bisa lihat di laman viva.co.id saya dokter Reyni Tarlin dan saya dokter Rizal Indonesia hidup sehat bye-bye